Pernyataan, mohon maaf saya tidak melayani tanya-jawab, pada intinya TNI AU ini sangat-sangat menyesali kejadian tadi, seperti yang saya sampaikan kejadian yang kemarin, tidak ada niat sedikitpun dari kami untuk menyakiti atau menakuti rakyat sama sekali tidak. Tadi saya sudah jelaskan semuanya, kemudian tuntutan dari rekan-rekan kami mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf baik kepada masyarakat maupun kepada rekan-rekan media yang informasi turut jadi korban, ada yang waktu yang sudah saya dapatkan, saya sempat menengok, yang belum ya saya mohon maaf kalau belum sempat saya tengok. Tapi dari tim TNI AU maupun dari Mabes TNI besok akan mengirimkan tim investigasi menunjukkan keseriusan kami menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka akan datang ke sana, apapun bentuk yang terjadi yang mereka peroleh tidak akan ditutup-tutupi, mereka akan menindaklanjuti semua. Kemudian buat rekan-rekan media maupun rekan-rekan masyarakat, warga masyarakat yang korban, tadi saya sudah sepakat dengan Pak Wali Kota, kami sama-sama akan memberikan bantuan. Tentu saja bantuan ini adalah bentuk perhatian kami untuk atas terjadinya musibah atau insiden kemarin. Saya yakin ini tidak akan terjadi lagi, saya sudah menyampaikan anak buah kami, sudah langsung kami kumpulkan pasca kejadian malamnya, baik Danwing, baik Pangkosek maupun kami, semua kita sudah konsolidisikan ke dalam dan kita tidak ingin hal ini. Ya seperti saya sampaikan tadi, kita hidup bersebelahan, tetangga. Jadi tidak mungkinlah kami ingin ribut-ribut, tidak ingin, sama sekali tidak. Mohon disadari bahwa tugas kami hanya menjaga aset, dan aset itu yang dipertanggungjawabkan kepada kami. Itu saja masalahnya sebenarnya. Tentu saja perlampasan barang-barang wartawan, Pak seperti apa? Nah itu kejadian yang semua itu, yang terjadi tadi saya sudah sampaikan, saya menyampaikan permohonan maaf, saya sudah turut mencari, kami sudah temukan beberapa item dan sudah kami kembalikan ke kantor teman-teman Awak Media. Yang belum ditemukan, ya kami belum temukan sampai saat ini, tapi saya sendiri sudah membentuk tim untuk mencari semua, yang kami dapat baik kereta, baik HP, baik itu semua, semua kita kembalikan. Itu saya kira ya, sekali lagi saya masih harus menemui Komnas HAM, saya mohon maaf khususnya kepada teman-teman media, saya menyampaikan pesan Pangko Op maupun Kasau, kami mohon maaf atas kejadian teman-teman yang kemarin.